Polisi diketahui masih belum menangkap si kembar Rihana dan Rihani usai menipu lima orang dengan modus pre-order iPhone hingga 35 miliar rupiah. Ada pun Indonesia Police Watch mendesak agar polisi segera menangkap pelaku. Ada pun kedua tersangka menghilang dan diduga sedang berada di Pulau Dewata Bali. Hal ini disampaikan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso pada Senin 12 Juni 2023. Sugeng Teguh Santoso berucar seharusnya polisi bisa dengan cepat membawa keduanya ke Markas Kepolisian Daerah atau Polda Metro Jaya. Sugeng menunturkan jika Polda Metro bergerak cepat mengamankan kedua pelaku, maka kepercayaan terhadap Polri dari masyarakat akan terus meningkat. Rihana dan Rihani disebut sudah kabur dari kontrakan mewanya yang berada di Greenwood Town House 2, Tangerang Selatan. Kepergian si kembar tersebut tidak diketahui siapapun termasuk tetangganya. Menurut petugas keamanan yang enggan disebut namanya, si kembar sudah tinggal di apartemen itu sejak 2020. Diduga Rihana-Rihani pindah ke sebuah apartemen setelah dari tempat tersebut. Namun sampai saat ini keberadaan keduanya penuh diketahui. Teguh mengatakan sebagian korban si kembar yang merupakan reseller telah mendatangi dan meminta bantuan advokasi IPW di Sekretariat Jalan Daksinapati Raya Rawamangun pada Jumat 9 Juni. Menurut Sugeng, para korban telah membuat laporan ke kepolisian. Ada yang melapor langsung ke Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Selatan, dan Polres Tangerang Selatan. Sugeng berujar korban ditipu dengan nilai antara 400 juta rupiah hingga 9 miliar rupiah. Umumnya mereka menjadi korban penipuan si kembar di atas 1 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!